Yo, what's up guys, welcome you with me and Davor Vikenza channel Or guys, jadi di video kali ini kita kembali lagi di game GTA San Andreas lagi Dan sudah sekian lama sekali aku tidak membagikan sebuah tips and trick tentang game GTA San Andreas Itu kira-kira sudah sebulan lebih guys Dan pada kesempatan kali ini, akhirnya aku bisa membagikan tips and trick tentang game GTA San Andreas lagi Dan di video kali ini, aku akan meng-share sebuah tips and trick yaitu bagaimana cara mendapatkan pacar di awal game GTA San Andreas Dan ada juga salah satu subscriberku request untuk membuat video bagaimana cara mendapatkan pacar di GTA San Andreas Or guys, daripada kita banyakkan bahasa-bahasa atau kebanyakan konceng-konceng gak jelas lagi, kita langsung saja ke videonya Cikidot Cara pertama yaitu adalah, kalian harus membesarkan otot kalian terlebih dahulu Kira-kira otot kalian itu sepanjang 50% di status guys, itu kira-kira putihnya sudah setengah Dan gimana pengcaranya, kan di awal game GYM belum buka bang Jadi kalian bisa olahraga disini guys, di Verona Beach ini Tuh, aku sudah berada di lokasinya Dan kita langsung saja balik ke kameranya, nah dan disini dia tempatnya Dan ya disini aku langsung saja angkat dan coba 90 lbs, kalau tidak bisa nanti aku turun ini 80 lbs Apakah bisa atau tidak? Oh ternyata bisa guys Alright dan ya, jadi aku akan skip sampai si GYM sudah berotot guys Alright guys, akhirnya ototku sudah besar dan ototku sudah mencapai 50% Dan kita langsung saja ke cara yang kedua Cara kedua, yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus memanjangi sex apple atau daya tarik kalian sepanjang 50% Dan gimana cara ngepanjanginya, jadi cara ngepanjanginya yaitu adalah, kalian harus melakukan tato berulang kali guys Nah, jadi pastikan kalian harus mempunyai duit yang banyak ya Dan ya, disini aku akan langsung skip saja sampai sex apple itu sudah sepanjang 50% Alright guys, dan akhirnya sex apple si GYM sudah mencapai 50% Dan aku juga lupa ngasih tau lokasi toko tato nya dimana Jadi lokasi toko tato nya itu berada di jalan Hesbury guys Yaitu berada di San Fierro Dan kalian juga gak harus di San Fierro sih, kalian juga bisa di Las Venturas Jadi Las Venturas itu lokasi toko tato nya berada di sekitar sini guys Nah, aku kasih tanda maru Nah, disitu lokasi tato nya Dan ya, jadi kita langsung saja mencoba untuk menembak si Kitty Semoga diterima, amin Dan ya guys, kita langsung saja ke lokasinya si Kitty Alright guys, dan akhirnya aku sudah nyampe di lokasi Kitty berada Nah, ini dia adalah Kitty Yang nanti akan menjadi pacar kita Dan lokasinya tuh berada disini guys Di Avispa Country Club Yaitu berada di lapangan golf guys Yang disampingnya GYM guys Oke, kita langsung saja coba tembak Semoga diterima Aduh, ini polisinya nyusahin ya Ntar guys Oke, gue tembaki polisinya Pus Oke, kita langsung coba tembak Apakah berhasil atau tidak Oh, ternyata berhasil guys Yeay, kita terima dong pastinya Yes Oke Dan selamat Kalian sudah menjadi kekasihnya si Kitty Yeay Jadi, Kitty itu adalah seorang suster guys Jadi, kalau misalkan kalian mati Atau wastad Maka senjata kalian itu disita guys Dan uang kalian tidak akan berkurang Dan, ya guys Kita langsung saja Ke cara mendapatkan Barbara dan juga Cara mendapatkan Michelle Langsung saja Check it out Cara mendapatkan Michelle dan Barbara Yang pertama yaitu adalah Kalian harus gemuk guys Jadi, mereka berduanya menyukai cowok yang gemuk guys Nah, jadi pastikan Status VAT kalian itu mencapai 50% guys Tetapi, kalau kalian mau lebih itu Gak apa-apa guys Itu makan lebih bagus juga Karena kalian pasti Sudah akan diterima mereka berdua Tetapi, jangan sampai status VAT kalian itu gemuk Karena itu tidak baik Buat jantungnya si CJ Kalau di dunia nyata juga begitu guys Dan, kalau misalkan kalian bingung Apakah status VAT aku ini Sudah mencapai 50% atau belum Kalian bisa samakan dengan status muscle kalian Dan, gimana bang Cara gemuk di awal game kan Kan, toko makanan belum buka Oke, jadi caranya yaitu adalah Kalian ke tempat mesin soda Atau tidak ke tempat mesin Buat makanan kecil juga tidak apa-apa Jadi, disini aku ketemunya cuma mesin soda saja guys Jadi, disini kalian harus meminum Atau memakan Sebanyak 100 lebih guys Nah, sampai status VAT kalian itu sama dengan status muscle kalian Oke guys, jadi ya disini kalian harus butuh book extra yang sabar guys Karena ini sangat banyak sekali memakan waktu Ini bisa sampai 4 menit, 5 menit atau bahkan sampai 10 menit Ya, aku gak tau juga sih Aku soalnya gak ngitung Ya, jadi disini aku akan skip aja Ya, karena kalau aku gak skip video ini bakal kelamaan Dan ya, jadi disini aku akan skip aja guys Alright guys, dan akhirnya status VAT CJ sudah mencapai setengah Ya, aku sengaja tambah sedikit Karena takutnya CJ ditolak sama mereka berdua Kalau ditolak itu menyakitkan banget guys Nah, makanya itu buat jaga-jaga aja sih guys Dan cara kedua ini sama juga cara kedua yang cara mendapatkan Cathy guys Yaitu adalah memanjangkan sex apple Jadi, sama aja guys Cara pertama Yang beda itu adalah cara pertamanya aja guys Jadi, mereka berdua ini yaitu Michelle dan Barbare itu menyukai cowok yang gemuk guys Sedangkan si Cathy ini menyukai cowok yang berotot guys Alright, dan ya disini sex apple ku juga sudah lumayan Sudah lumayan hampir full Dan ya, kita langsung saja coba menembak mereka berdua Dan disini aku akan mencoba menembak Michelle terlebih dahulu Dan aku langsung saja ke lokasinya Alright guys, akhirnya aku sudah sampai di lokasinya Dan lokasinya itu berada di Doherty guys Ya, disini lokasinya Dan ini adalah driving school guys Yaitu adalah sekolah mengumudi Bahasa Indonesia Oke, dan biasanya dia berada di dalam sini Nah, itu dia guys Pacar kita yang kedua Yaitu adalah Michelle Alright, dan kita coba apakah kita diterima sama dia atau tidak Ya, kita langsung saja Alright guys, dan akhirnya dia meminta nomor kita Dan pastinya ini diterima Dan kita langsung saja accept Oke, dan akhirnya kita berdua parcaran guys Si CJ dan si Michelle Dan buat kalian yang diterima oleh Michelle selamat Akhirnya kalian menjadi pasangan Michelle Pasangannya Michelle Yeayyyy Dan Michelle ini adalah seorang mekanik guys Jadi, kalau misalkan mobil kalian rusak Kalian bisa memperbaikinya di tempatnya guys Dan juga kalau kalian memperbaiki di tempatnya Itu gratis guys Nah, kan lumayan Dan 100 dolar ketabung di dompet Dan ya guys Kita langsung saja ke lokasinya si Barbara Alright guys Dan akhirnya aku sudah sampai di lokasinya Dan lokasinya itu berada di sini guys Di jalan El Cuebrados Yaitu berada di Verden Meadows Dan ya kita langsung saja mencoba Apakah diterima atau tidak Kita lihat saja terlebih dahulu Oke, pasti Alright guys Ya, jadi di sini aku sampai Pakai motor aja Karena polisi yang Rusuh ini selalu mengajar saya Alright guys Dan akhirnya Aku diterima oleh Barbara Bukan aku sih, si CJ Si CJ diterima oleh Barbara Dan buat kalian yang diterima oleh Barbara selamat Akhirnya kalian menjadi pasangannya Si Barbara Si Barbara Yeay Alright guys Dan Barbara itu adalah Seorang serif guys Nah, jadi kalau misalkan Kalian ditangkap polisi Maka Maka senjata kalian Tidak akan disita guys Dan uang kalian juga Tidak akan berkurang Nah, aku akan coba Nah, aku akan coba bastet Oke, dan aku bastet Dan kalian akan sendiri Boom Maka uang kalian Tidak akan berkurang guys Ya, senjata aku tadi Sempat disita guys Karena aku tadi sempat bastet Sekali Hehehe Alright guys Itu adalah cara mendapatkan pacar Di awal game GTA San Andreas Alright guys Dan sekian dari video ini Mode badan video ini Sangat bermanfaat Buat kalian semua Dan juga buat para player GTA San Andreas Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Kalau kalian tidak suka dengan video ini Kalian dislike Dan jangan lupa juga Comment di bawah Kira-kira video apa yang Aku akan bikin selanjutnya Dan jangan lupa juga Subscribe channel ini Dan share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman kalian Mengetahui tips and trick ini Alright guys And I'll see you on the next video And thanks for watching my video And don't forget To always stay classy And stay cool And bye-bye Bye